Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Geger Ketua Kelompok Anti-Islam Australia Sherman Burgess resmi jadi mualaf Heboh aktivis anti-islam paling terkenal di Australia bernama Sherman Burgess memutuskan jadi mualaf Hal itu sangat mengejutkan, lantaran sebelumnya ia sangat membenci Islam akibat dari doktrin dan propaganda yang didengar selama ini Dilansir laman Krike, Sherman Burgess terkenal karena perannya dalam protes anti-islam pada 2015 yang berpusat pada pembangunan masjid di Bendigo Pria tersebut berperan penting dalam mengorganisasi dan menghasut puluhan ribu pengikutnya Namun hal mengejutkan terjadi setelah setengah dekade halaman media sosial milik Burgess berubah Ia mengunggah bendera Palestina beserta tulisan dua kalimat syahadat Serta dirinya juga terang-terangan resmi memeluk Islam Sebelumnya Burgess dikenal sangat anti-islam Ia bahkan dulu kerap mengajak orang-orang untuk menyerang Muslim Keputusan Burgess untuk jadi mualaf diawali saat dirinya mulai kehilangan arah Beberapa kenalannya menyarankan untuk datang ke rumah ibadah, berkonsultasi dengan pemuka agama Akan tetapi malah sebaliknya, Burgess merasa tidak dilayani dan semua sibuk dengan urusan masing-masing Hingga akhirnya ia mulai mencari tentang ketenangan hidup yang sebenarnya Burgess melihat komunitas Muslim di negaranya sangatlah baik Saat saudaranya sedang mendapatkan kesulitan, mereka turun membantu Hal itu menjadi pemandangan yang luar biasa baginya Jadi jika Anda dalam keadaan putus asa atau sesuatu sedang terjadi Dan Anda membutuhkan kehadiran saudara Anda untuk berjaga-jaga Misalnya mendapatkan ancaman, mereka, Muslim, akan datang melindungi Anda Ungkap Burgess seperti dikutip dari kanal Youtube Ayatuna Ambassador Sejak menjadi mualaf, perubahan yang sangat besar terjadi kepadanya Burgess merasa lebih nyaman dengan lingkungan barunya serta terasa sangat dicintai dan dilindungi oleh sesama Muslim Aku bahkan kehabisan kata-kata untuk mengucapkan terima kasih Kalian, Muslim, adalah orang-orang yang sangat baik, pungkas Sherman Burgess Itulah tadi kisah mualaf Sherman Burgess Semoga dapat menambah ilmu serta iman kita Amin Assalamualaikum Assalamualaikum